oke, kita menuju ke Jogja dulu terus kita mampir ke Surabaya dan kita mungkin akan ke Batu, Ngalang jadi kita akan cobain semua makanan di setiap titik itu pengen tahu keseruan ya, begitu ya selamat menikmati kita lagi di Jogja, di Sate, Kelatak, Pak JD saya akan makan dan ini udah pasti kena terliam banget ini ada tongseng terus, yang pasti ini dari kambinnya tuh benar-benarnya fresh, udah bisa lihat makasih oke yuk, kita cobain, kita review gimana rasanya ini namanya apa ya? tongseng? tongseng ini tongseng kecap nggak pedas ini tongseng nggak pedas siapa? iya ini kecapnya pas ya oke di sini sari bisa berapa porsi mas? ya tergantung cuma sama banyak porsi 500 kursinya nggak? 500 kursinya nggak? 500 kursinya nggak? 500 kursinya 500 kursinya 500 kursinya terus PSBB pengaruh nggak? dia pengaruh banget pengaruh ya? pengaruh ya? iya kan semenjak PSBB, Bapak ini rambutnya jadi kuning oke oke jadi kita cobain dulu nasi putihnya rasa kambing apa nggak? eh ini nasi putihnya ternyata tidak ada rasa kambingnya siapa? siapa? nah ini tongsengnya seksi kebanyakan nah ini tangklang ini hmmm tangklang itu artinya apa sih? tangklang itu telang-telang ini ada di sum-sumnya oke oke jadi tangklang itu adalah bagian ketiga terus ih burih banget karena habis-habis beda ya sama tongseng Jakarta jadi dia tuh ada manis tuh oh ini dekat tanggungnya ini berarti segar banget segar banget ini seporsinya artinya 25 ribu seporsinya buat teman-teman semua bisa laluan dulu ini sebetulnya hmmm bahaya banget buat kesehatan karena kalau kita keselat-kelat ini selesai semua ini balik oke 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 superstarnya belum datang jadi superstarnya adalah sate kelatak yang paling banyak udah mengenai orang apa sih bedanya sama satu biasa udah tunggu sebentar nah ini udah datang oh ini apanya sih ini kuahnya coba kita cobain kuahnya kuah apa sih oh ini oh ini jadi dia sebetulnya air kalbu jadi dia koncen santannya tapi ringan banget tapi ini dia superstarnya satu patah itu maksudnya caranya gimana disiram gitu? oh, kita bisa disiram bisa sambil di nikmatin langsung saus-sau-sau-sau-sau jadi dia nggak banyak aroma khusus jadi rasanya benar-benar pure, meat, lamb sesening yang desain duri dari darinya dan emang ini empuk banget sih bisa dilihatin, karena ini lokal satu porsi, itu dua nah, ini kita ambil lima porsi, jadi sepuluh dan ini hanya ada di Jogja oke, kita mau bayar sekarang, tadi udah happy, kenyang aduh, berapa mbak? aku cuma nambah tisu apa sih? apa sih? satu tong tapi tadi tau iya, tongsi tongsi empat, tongsi satu gak salah kolengnya dua belakangnya 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 belakang belakangnya belakang belakang es jeruknya asap banget kayak senyum mantat saya berapa jadinya? 354 ribu, oke terima kasih terima kasih yuk, terima kasih terima kasih oke, jadi tadi kita makan berlima terus kita pesen 5 sate kelatak satunya itu Rp. 12.500 terus tongsengnya 5, harganya Rp. 12.500 terus eh salah, aku salah baca, jadi gini 5 sate kelatak, satunya itu Rp. 25.000 jadi kalau berlima, sus berlima terus kita pesen tongseng, tengkrenk, jeruk panas ades, tersiputin jadi totalnya Rp. 364 ribu kalau tempat tadi aku nyaman duduknya terus dia nggak panas, nggak tau somehow karena atapnya tinggi terus banyak udara masuk sebetulnya tadi temperatur di luar juga bagus jadi nyaman karena kalau makan yang heavy kayak lem itu kan kita butuh kenyamanan ya kan terus tadi juga apa namanya seharusnya juga lumayan cukup lama kita menunggu mungkin sekitar 20-25 menit untuk bisa dapetin, nikmatin satenya overall kalau dari rasa masuk buat saya kalau misalnya 1 sampai 5 itu saya anggap 3.5 lah untuk total pengalaman di sate kelatak paji dia saya sedang menunggu 5 pulang